Halo teman-teman ATLM Indonesia Dimana saja berada Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki Kali ini kita membahas Mengenai bisnis Kewirausahaan Laboratori Medik Materi kita Yaitu proaktif Reaktif pemimpin, manajer Dan peluang wira usaha Nah kita mulai dulu dengan Preview materi kita yaitu Dalam wira usaha ya selain memiliki Sifat pemimpin Juga harus memiliki sifat manajer Dalam menjalankan bisnisnya Nah sifat pro Sikap proaktif menjadi Hal positif bagi pelaku bisnis Sehingga jeli dalam Menangkap peluang pasar Nah peluang wira usaha Itu sangat terbuka lebar Dan perlunya Memantapkan pikiran mindset ya Dari karyawan Menjadi seorang wira usaha Dalam ruang lingkup kerja Keras atau Kerja cerdas Jadi tinggal memilih Yang mana yang akan dipilih ya Teman-teman Dalam hal Berwira usaha Oke ya Di channel Laitan Indonesia Mari kita simak materinya Sebagai berikut Dimulai dahulu ya Teman-teman Dengan hubungan unsur Pokok wira usaha Disini ya Kemampuan Atau hubungan IQ dan skill itu penting Dalam hal Wira usaha Yang pertama Dalam membaca peluang Yang kedua Berinovasi Kemudian Dalam mengelola Dan dalam Menjual Ini terkait dengan Kemampuan Intelektual Dan keahlian ya Dalam Handalnya Berwira usaha Kemudian Yang kedua Keberanian Disini ya Hubungan dengan Emosional Question Dan mental Nah Apa saja Yaitu Pertama Dalam Mengatasi Ketakutan Kedua Dalam Mengendalikan Risiko Yang ketiga Keluar dari zona Kenyamanan Ini adalah Keberanian Mengatasi Ketakutan Dalam hal Menjalankan bisnis Kemudian Mengendalikan Risiko yang mungkin Didapat Lalu keluar dari Zona Kenyamanan Ya kan Lanjut lagi Selanjutnya ya teman-teman Disini keteguhan hati Ya disini hubungannya Dengan motivasi Diri Motivasi Untuk diri sendiri Itu berterkait Dengan ulet Pantang menyerah Teguh akan Keyakinannya Kekuatan akan Pikiran Ya kan disini Power of mindset Penting sekali ya Teman-teman disini Keteguhan hati Dengan memotivasi Diri Agar Tetap Berusaha Dengan baik Dalam berwirausaha Nah selanjutnya ya Yang keselanjutnya Yang keempat Kreativitas Memberikan inspirasi Disini berupa Gagasan Kaitannya dengan Pengalaman Nah apa saja Yaitu Yang pertama Ide-ide baru Yang selalu Muncul Yang kedua Pengalaman Yang menjadi pelajaran Masa Akan datang Ini adalah Dua hal Yang terkait Dengan hubungannya Terhadap Berwirausaha Nah lanjutnya kita ya Masuk ke Pemimpinan Nah dalam Wirausaha Dikenal Kepemimpinan Yaitu Pertama Disini Mengatur Dengan ilmu Kepemimpinan Jadi Memiliki Kemampuan Dalam Memimpin Sebuah Bisnis Yang sedang Dijalankan Yang kedua Membangun Motivasi Visioner Ya kan Kedepannya Lalu yang ketiga Membuat orang Giat dan Bergairah Dengan kepemimpinan Tadi Membuat orang Bekerja dengan Baik Lalu yang keempat Menciptakan Kesetiaan Dimulai dari Diri Pemimpin Tadi Jadi dengan disini Maka Usaha yang Dijalankan Akan Lebih Baik Ada Tiga Poin Dalam Kepemimpinan Teman-teman Disini Yang pertama Menunjukkan Integritas Yang kedua Memimpin tim Kemudian Yang ketiga Mengapresiasi Bawahan Tiga Poin ini Menjadi Kunci Dalam Memimpin Atau Membawa Sebuah Usaha Menjadi Usaha Yang Sukses Dalam Berwira Usaha Nah Kemudian Kita Pindah Lagi Disini Pemimpin Nah Pemimpin Disini Memiliki Integritas Dalam Hal ini Dia Mampu Membangun Kepercayaan Sehingga Membangun Relasi Nah Lagi Disini Membangun Tim kerja Yang baik Jadi Tim walk Yang solid Lalu Dengan Adanya Kepemimpinan Memiliki Integritas Itu Dapat Menentukan Keberhasil Bisnis Yang Akan Dijalankan Atau Yang Sedang Dijalankan Nah Bagaimana Bedanya Pemimpin Dan Manager Jadi Ada Dua Hal Mungkin Yang Berbeda Disini Bagaimana Dengan Manager Jadi Manager Ini Sifatnya Pertama Mengatur Dengan Baik Kemudian Yang kedua Melakukan Fungsi Managerial Yang Ketiga Manager Yang Baik Itu Belum Tentu Membangun Motivasi Atau Visionar Kedepan Untuk Tujuan Yang Ditetapkan Ya Kan Disini Lalu Disitu Lagi Yang Ketiga Membangun Tata Kerja Yang Baik Sini Manager Jadi Beda Pemimpin Dengan Manager Itu Dimotivasinya Kalau Pemimpin Lebih Kuat Sementara Di Manager Ini Membangun Tata Kerjanya Yang Lebih Bagus Tapi Plus Minus Keduanya Ini Bisa Dikombinasikan Dan Dimiliki Keduanya Jadi Memiliki Sifat Pemimpin Memiliki Sifat Manager Juga Nah Yang Tidak kalah Pentingnya Dalam Hal Ini Dalam Menjalankan Wira Usaha Itu Ada Istilah Yang Namanya Proaktif Dan Reaktif Dalam Wira Usaha Ini Ilustrasinya Teman-teman Disini Proaktif Reaktif Yang Mana Yang Kira-kira Yang Cocok Dalam Kewira Usahaan Ada Reaktif Recruiter Dan Proaktif Headhunter Bagaimana Keduanya Menyikapi Keduanya Nah Kita Mulai Dulu Dengan Apa Itu Proaktif Proaktif Itu Adalah Kesadaran Bahwa Kita Bertanggung Jawab Atas Hidup Kita Sendiri Baik Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Jadi Memandang Jauh Ke Belakang Memandang Saat Ini Dan Memandang Jauh Kedepan Oleh Sebab Itu Maka Dengan Proaktif Ini Akan Membuat Pilihan Atas Dasar Prinsip Dan Nilai Jadi Ini Bukan Atas Emosional Atau Emosi Sesaat Atau Situasi Yang Sedang Terjadi Jadi Memang Memiliki Prinsip Hidup Yang Dipegang Ini Untuk Proaktif Nah Proaktif Ini Memiliki Untuk Tidak Menjadi Korban Keadaan Dia Memiliki Kemampuan Memilih Atau Menjadi Reaktif Atau Menyalahkan Orang Lain Dia Harus Memilih Nah Disini Adalah Ada Sesuatu Hal Yang Sifatnya Dilakukan Yaitu Action Chang Dan Ting Apa Yang Dilakukan Ini Adalah Untuk Mengambil Dan Berani Mengambil Nah Untuk Itu Maka Perlu Mengembangkan Teman Teman Disini Dan Menggunakan Empat Karunia Yang Kita Dapat Yang Pertama Kesadaran Diri Safe Awareness Jadi Sadar Diri Apa Yang Akan Dapat Saat Ini Dan Akan Datang Yang Kedua Hati Nurani Jadi Consistence Disini Penting Dalam Hal Bersikap Kemudian Imajinasi Disini Imagination Kita Apa Yang Terjadi Di Kemudian Hari Itu Akan Menjadi Tantangan Bagi Kita Kemudian Yang Selanjutnya Yang Keempat Yaitu Kehendak Yang Mandiri Independence Will Jadi Disini Kita Memiliki Kehendak Berkeinginan Dalam Diri Kita Untuk Maju Dan Untuk Berusaha Sehingga Mendapatkan Apa Yang Diinginkan Nah Lanjut Lagi Masalah Proaktif Disini Disini Dia Mampu Memerdekakan Diri Dari Nilai Orang Lain Jadi Ada Harapan Atau Harapan Dari Orang Lain Dia Mampu Memerdekakan Diri Jadi Tidak Membanyak Berharap Dengan Orang Lain Jadi Mengambil Dan Menggali Potensi Diri Sendiri Nah Lawan Dari Proaktif Si Proaktif Ini Kenapa Karena Kalau Reaktif Itu Mungkin Berbeda Dia Dari Proaktif Proaktif Ini Tidak Menyalahkan Keadaan Kondisi Dan Orang Lain Disini Mengambil Inisiatif Proaktif Bertindak Bukan Menjadi Korban Keadaan Mengambil Langkah Sebelum Terjadi Korban Atau Sejadi Hal Yang Tidak Baik Di Kehidupannya Dan Pastinya Disini Untuk Proaktif Itu Memiliki Kesadaran Bahwa Ada Kebebasan Memilih Dia Memilih Jalan Hidup Itu Dimulai Dari Teman Teman Disini Stimulus Stimulus Itu Akan Menimbulkan Sebuah Respon Yang Mana Stimulus Dan Respon Ini Kebebasan Memilih Itu Sebenarnya Dipengaruhi Pengaruh Kebebasan Memilih Itu Karena Kesadaran Diri Imajinasi Suara Hati Dan Kehendak Bebas Jadi Ini Secara Bagannya Untuk Terjadi Proses Stimulasi Menjadi Respon Dalam Proaktif Ini Ada Empat Yang Mempengaruhi Dalam Memilih Kebebasan Lalu Lanjut Lagi Masih Di Reaktif Lawannya Dari Proaktif Reaktif Disini Membiarkan Diri Dipengaruhi Oleh Lingkungan Fisik Dan Lingkungan Sosial Jadi Ini Seolah Seperti Fasrah Menawas Satukan Infus Di Atas Nilai Jadi Nomor Satu Dia Adalah Infus Dulu Di Atas Nilai Jadi Gerakan Oleh Perasaan Keadaan Kondisi Dan Lingkungan Jadi Reaktif Seperti Itu Sifatnya Kemudian Memilih Untuk Memberi Kekuatan Pada Kondisi Situasi Lingkungan Untuk Mengendalikan Diri Kita Jadi Disini Memilih Kesana Reaktif Dia Memilih Untuk Memberi Kekuatan Oke Nah Ada Beberapa Kata-kata Reaktif Yang mana Disini Ada Kata-kata Yang Mengelak Dari Tanggung Jawab Dalam Menjalani Sebuah Kehidupan Terkait Dengan Berusaha Dan Mencari Nafkah Yang Pertama Dia Bikin Aku Marah Nah Ini Adalah Sesuatu Yang Saya Tidak Bertanggung Jawab Emosi Kedengerikan Oleh Orang Lain Nah Disini Kemudian Yang kedua Memang Nasibku Apa Boleh Buat Disini Adalah Kata-kata Reaktif Jadi Tidak Ada Apapun Yang Dapat Kulakukan Untuk Mengubah Hidupku Ini Pasrah Dengan Kondisi Keadaan Kemudian Lagi Yang Ketiga Aku Memang Orangnya Begitu Jadi Disini Maksudnya Aku Sudah Ditakdirkan Begitu Tidak Ada Yang Dapat Kuubah Lagi Ini Kata-kata Dari Reaktif Nah Selanjutnya Lagi Saya Terpaksa Melakukannya Maksudnya Aku Memilih Untuk Tidak Memilih Tindakanku Orang Lain Yang Memilih Untuk Aku Jadi Dia Memasrahkan Diri Dengan Kondisi Yang Ada Oke Ya Gitu Proaktif Dan Reaktif Yang Keduanya Menjadi Suatu Hal Yang Berbeda Dan Bertolak Belakang Sehingga Dalam Berwirausaha Proaktif Yang Lebih Baik Dan Dominan Dalam Menjalankan Karena Disitu Bersifat Dinamis Dan Memilih Sifatnya Memilih Bukan Dipilih Oke Berikut Ini Ada Beberapa Penulis-penulis Inspirasional Bagi Kewirausahaan Pada Gambar Disini Yang Pertama Herman Kertajaya Herman Kertajaya Ini Tokoh Inspirasi Dalam Marketing Yang Kedua Mario Teguh Kemudian Robert Kiyosaki Ini Yang Terkenal Sekali Robert Kiyosaki Ini Mempunyai Dua Ayah Jadi Rich Dead Dan Four Dead Jadi Ayah Yang Kaya Dan Ayah Yang Miskin Ayah Yang Kaya Itu Seorang Pengusaha Sementara Ayah Yang Miskin Itu Seorang Dosen Atau Guru Besar Di Universitas Jadi Perbedaannya Sangat Jauh Keduanya Ini Kemudian Ditulislah Sebuah Tulisan Mengenai Ayah Yang Kaya Dan Ayah Yang Miskin Kemudian Lagi Ada James Gue Ini Juga Orang Pelaku Inspirasi Bisnis Kemudian Sun Tzu Sun Tzu Ini Terkenal Sebagai Ahli Perang Dalam Mitical China Sementara Yang Saat Ini Yang Lagi Trending Itu Candra Putra Negara Ini Dalam Kanal Youtube Yaitu Sukses Before 30 Ini Inspirasi Dan Memberikan Mengugah Untuk Berwirausaha Untuk Menggunakan Penggunaan Uang Yang Efektif Kemudian Kita Pindah Masuk Ke Latar Belakang Kesenjangan Nah Ini Untuk Mahasiswa Keren Sekali Karena Disini Pertama Orientasi Mahasiswa Setelah Lulus Umumnya Untuk Mencari Kerja Bukan Menciptakan Lapangan Kerja Ini Adalah Kesenjangan Yang Terjadi Jadi Kuliahnya Untuk Mencari Kerja Bukan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Kemudian Yang Kedua Setiap Tahun Jumlah Orang Yang Menganggur Terus Bertambah Ini Penting Sekali Dalam Hal Kesenjangan Dalam Wira Usaha Yang Ketiga Fala Pikir Untuk Menjadi Wira Usaha Di Kalangan Mahasiswa Itu Masih Sangat Kecil Karena Mindsetnya Terutama Dari Orang Tuanya Bahwa Ingin Menjadi Seorang Karyawan Atau Seorang Pegawai Bukan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Kemudian Lagi Masih Disini Yaitu Masih Banyaknya Berpikir Dari Orang Tuanya Bahwa Bermental Buruh Yaitu Ingin Menjadi Pegawai Negeri Atau Pegawai Swasta Karena Disini Dengan Menjadi Seorang Pegawai Maka Memiliki Penghasilan Yang Tetap Dan Tidak Perlu Pusing Karena Bekerja Datang Bekerja Pulang Datang Bekerja Pulang Kemudian Dapat Upah Nah Kemudian Mereka Kurang Mampu Atau Mau Menciptakan Lapangan Kerja Sendiri Karena Mungkin Belum Ada Atau Minimnya Dalam Hal Pendidikan Wira Usaha Nah Selanjutnya Lagi Latar Belakang Kesenjangan Yang Lainnya Yaitu Pengangguran Kaum Intelek Meningkat Memiliki Ijazah Diploma 3 Diploma 4 Kemudian Sarjana Magister Tapi Menganggur Di rumah Dia adalah Kaum Intelek Yang Menganggur Kemudian Selanjutnya Mahasiswa Sulit Untuk Mau Dan Memulai Wira Usaha Mengapa Karena Mereka Tidak Diajar Dan Dirangsang Untuk Berusaha Sendiri Kedua Budaya Masyarakat Yang selalu Ingin Anaknya Menjadi Orang Gajian Jadi Setiap Tanggal Muda Gajian Karena Sebagai Karyawan Mindsetnya Bekerja Mendapat Uang Bekerja Mendapatkan Uang Ya Konsepnya Seperti Itu Yang Ketiga Tidak Ada Atau Sulitnya Memiliki Modal Untuk Berwira Usaha Inilah Salah Satu Kesulitan Yang Didapatkan Dalam Mengembangkan Atau Memulai Berwira Usaha Nah Selanjutnya Disini Latar belakang Selanjutnya Kesenjangannya Pemerintah Kurang begitu Tanggap Untuk Mengubah Pola pikir Masyarakat Pola pikir Diubah Dengan Cara Mendidik Mereka Untuk Berwira Usaha Atau Membuka Suatu Lapangan Pekerjaan Bukan Menjadi Seorang Pekerja Tapi Menjadi Seorang Yang Menciptakan Kerja Nah Kemudian Lanjut Lagi Yang Terakhir Akibat Pola pikir Yang Belum Atau Tidak Mau Diubah Ini Hal Latar belakang Dalam Terendahnya Berwira Usaha Di Indonesia Dan Memang Rata-rata Ingin Menjadi Seorang Karyawan Nah Bagaimana Mengubah Pola pikir Tersebut Nah Cara Mengubahnya Pertama Mendorong Para Pelajar Dan Mahasiswa Untuk Mulai Mengenali Dan Membuka Usaha Atau Berwira Usaha Ini Penting Dengan Cara Apa Memberikan Ilmu Pendidikan Di Formal Dan Informal Itu Berupa Kewira Usaha Yang Kedua Pola Pikir Yang Berorientasi Menjadi Karyawan Sekarang Diubah Mindsetnya Menjadi Berorientasi Untuk Mencari Karyawan Artinya Dia Seorang Pengusaha Yang Mencari Karyawan Memiliki Banyak Karyawan Anak Buah Bukan Dia Sebagai Anak Buah Ya Ya Kan Jadi Seperti Itu Ya Yang Ketiga Ciptakan Suasana Suatu Iklim Ya Ciptakan Suatu Iklim Yang Dapat Mengubah Pola Pikir Baik Mental Maupun Motivasi Dibiasakan Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan Disini Kata Kuncinya Menciptakan Lapangan Pekerjaan Ketimbang Mencari Pekerjaan Jadi Setelah Lulus Kuliah Misalnya Lalu Berpikir Membuat Usaha Bukan Membuat Atau Menebarkan Lamaran Pekerjaan Maksudnya Seperti Ini Mindset Yang Kita Diubah Untuk Berpikir Kearah Kewirausahaan Lalu Lanjut Lagi Mengapa Harus Berwirausaha Disini Dalam Halnya Terkait Dengan Laboratorium Berwirausaha Laboratorium Nanti Kita Bahas Di Materi Selanjutnya Wirausaha Apa Saja Yang Mungkin Secara Kesehatan Dan Non Kesehatan Di Bidang Laboratorium Nah Pertama Disini Mengapa Harus Berwirausaha Yaitu Banyaknya Lulusan Analis Kesehatan Total M Yang Tiap Tahun Dilepas Oleh Pihak Kampus Jadi Satu Kampus Misalnya Menelepas 40 Orang Dikalikan Dengan Sekitar Misalnya 500 Kampus Atau 300 Kampus Itu Berapa Kira-kira Lulusannya Dilepas Dalam Setahun Yang Kedua Persaingan Kerja Di Dunia Kerja Itu Makin Ketat Jadi Keahlian Kompetensi Dan Lainnya Itu Menjadi Tolok Ukur Dalam Menerima Karyawan Terlebih Lagi Disini Apa Namanya Kampus Kampus Yang Terkemuka Dan Mungkin Kampus Yang Berakreditasi A Atau Yang Negeri Mungkin Akan Mendapatkan Lebih Prioritas Jadi Jangan Berkecil Hati Yang Kampus Swasta Disini Persaingan Kerja Makin Ketat Seperti Itu Yang Kedua Swasta Di Laboratorium Itu Makin Berkurang Jadi Apalagi Teman Teman Dengan Dihapusnya Tenaga Honorer Di Sebuah Instansi Negeri Karena Memang Tidak Ada Sandaran Hukumnya Lalu Hanya Tersisa Nanti PNS Dan P3 P3K PPPK Karena Kedua Ini Memiliki Status Yang Memang Sudah Tetap Karena Memiliki Ikatan Kerja Yang Mana PNS Sebagai Pegawai Negeri Sipil P3K Pegawai Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Jadi Keduanya Ini ISN Dan Mungkin Juga Di Karyawan Swasta Bisa Juga Di Sebuah Rumah Sakit Swasta Misalnya Atau Lab Swasta Nah Ini Juga Mulai Berkurang Karena Memang Peluang Atau Apa Namanya Mungkin Terkait Juga Dengan Penggunaan Laboratorium Yang Mungkin Bisa Menurun Atau Meningkat Itu Akan Menjadi Peluang Dalam Hal Memenuntukan Merekrut Karyawan Baru Lalu Lanjut Yang Keempat Pengangguran Lulusan Perguna Tinggi Di Indonesia Cukup Tinggi Jadi Disini Pengangguran Intelek Yang Cukup Tinggi Lulusan S1 Lulusan D4 D3 Kemudian S2 Tapi Menganggur Di rumah Nah Lalu Mengapa Berwirausaha Lab Itu karena Menjanjikan Kesejahteraan Yang jauh lebih Baik Dengan Berwirausaha Kita akan Mendapatkan Peluang Bisnis Dan Mendapatkan Income Mendapatkan Uang Dan Mendapatkan Penghasilan Yang Tinggi Ketimbang Sebagai Karyawan Lalu Yang Lanjut Lagi PHK Banyak Terjadi Di Perusahaan Besar Maupun Kecil Ini Menjadi Hal Yang Menyakitkan Bagi Seorang Karyawan Oleh Sebab Itu Dengan Berwirausaha Maka Akan Menjadi Survive Bahkan Lebih Sukses Ketimbang Jadi Karyawan Karena Penghasilan Itu Meningkat 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 Sebentar Kalau Karyawan Flat Saja Biasanya 3 juta 3 juta 3 juta Saja Kalau Karyawan Tapi Kalau Wirausaha Mungkin Meningkat Masih Lanjut Lagi Mengapa Harus Berwirausaha Di Lab Itu Karena Sulit Mengharap Pemerintah Membuka Lapangan Kerja Baru Lanjut Lagi Investor Asing Sulit Diharapkan Di Sektor Real Cuma Beli Saham Obligasi Tidak Memendirikan Perusahaan Yang Nyata Misalnya Dia Berinvestasi Dalam Bentuk Membeli Saham Saja Di Sebuah Perusahaan Seperti Itu Lanjut Lagi Aturan STR SIP SIP ATLM Credential ATLM Itu Mempersempit Gerak Analis Kesehatan Atau TLM Sebagai Sarat Bekerja Karena Harus Lulus Hukum Baru Mendapatkan STR Dari STR Ini Lagi Harus Membuat Surat Izin Kerja Atau Surat Izin Praktek Sebagai TLM Lalu Pimpinan Unit Misalnya Direktur Atau Kepala Rumah Sakit Misalnya Atau Kepala Kesehatan Membuat Kewenangan Klinis Dalam Bentuk Kredensial Ya Seperti Itu Akhirnya Tiga Ini Kontinu Menjadi Ruang Lingkup Yang Spesifik Dan Mengecil 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 Sehingga Mempersulit Pertama Untuk Mencabang Kerja Mencabang Kerja Misalnya Maksimal Dua Saja Jadi Tidak Bisa Bekerja Lebih Banyak Misalnya Tiga Cabang Lanjut Lagi Lembaga Keuangan Dan Perbankan Tertarik Membiayai UMKM Ya Kan Dan Pemerintah Menyediakan Kredit Usaha Rakyat Yang Sebuah Hawa Segar Untuk Berwira Usaha Nah Lalu Apa Saja Peluang Dunia Wira Usaha Di Bidang Laboratorium Peluang Yang Pertama Karena Keilmuan Yang Didapat Saat Kuliah Ya Kan Mendapatkan Ilmu Di Bidang Laboratorium Dan Lab Yang Kedua Potensi Pasar Menjanjikan Di Bidang Laboratorium Kemudian Tidak Banyak Yang Membuka Usaha Laboratorium Lalu Kebutuhan Akan Kesehatan Makin Meningkat Pertambahan Penduduk Yang Cukup Pesat Lalu Pergeseran Penyakit Yang Makin Banyak Di Masyarakat Karena Apa Penyakit Degeneratif Seperti Diabetes Melitus Hipertensi Atau Penyakit Gagal Ginjal Hepatitis HIV Atau Penyakit Menular Lainnya Itu Menjadi Hal Yang Penting Menjadi Hal Penting Untuk Laboratorium Untuk Ikut Terjun Di Masyarakat Sehingga Mampu Meningkatkan Peluang Untuk Memasukkan Laboratorium Lanjut Lagi Minat Masyarakat Check Up Makin Meningkat Jadi Kesadaran Masyarakat Arti Kesehatan Mencegah Itu Lebih Baik Maka Mereka Akan Melakukan Check Up Dan Modal Yang Dapat Diperoleh Dari Pembiayaan Bisa Saja Atau Melalui Bank Jadi Mungkin Pinjaman Lunak Atau Pinjaman Yang Bagaimana Yang Mana Mungkin Bunganya Bagi 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 Statistik Usia Interfrenership Menjadi Interfrenership Ini Ada Statistik Dimulai Dari 15 20 25 30 35 40 45 Yang Mana Disitu Di 15 Dimulailah Kapasitas Secara Individual Trial Lalu Naik 20 25 20 Itu Ada Lumayan Peningkatan Dimana Level Kapasitasnya Untuk Memulai Satu Usaha Jadi Harus Membentuk Tanjakan Dulu Di Umur 20 25 Jadi Peningkatan Kompetensi Pengalaman Dan Kepercayaan Dan Usia Puncak Sekitar 30 Sampai 35 Itu Adalah Periode Pilihan Bebas Yang Mana Disini Adalah Puncak Nya Dalam Mencapai Karir Di Usia Dalam Berwirausaha Jadi Peningkatan Finansial Nanti Setelah Obligasi Domestik Perbindahan Ke nilai Non Karir Nah Sisanya Di 35 40 45 Itu Hanya Menjalankan Usaha Tadi Sambil Menikmati Usaha Tadi Ya Dengan Seorang Interpreneur Maka Dia akan Menikmati Perjalanan Kemana Mana Dan Menyerahkan Bisnisnya Ini Kepada Manajernya Atau Kepada Orang Percayanya Dengan Memberi Gaji Yang Tinggi Jadi Sebagai Owner Pemilik Itu Lebih Nyaman Karena Menikmati Hasilnya Saja Dan Biasanya Di Usia Usia Sudah Tua Bisa Saja Pensiun Dan Mewariskan Usahanya Tadi Kepada Orang Lain Atau Kepada Anak Nah Untuk Proses Menjadi Interpreneur Ini Adalah Seperti Ini Ada Farsial Sosial Alienation Anggota Dari Kelompok Pengusaha Minoritas Imigran Kemudian Yang Kedua Kecenderungan Secara Fisik Psikologi Yaitu Yang Tinggi Internal Locus Of Control Jadi Locus Kontrolnya Yang Bagus Dari Diri Sendiri Lalu Ada Dampak Dari Demontrasi Yaitu Organisasi Inkubator Contoh Dari Yang Lain Mentor Orang Tua Kemudian Mempunyai Usaha Ini Penting Dalam Hal Memperlihatkan Dalam Usaha Ketiganya Ini Menjadi Sebuah Periode Pilihan Bebas Yang Mana Dipengaruhi Peristiwa Yang Mendorong Misalnya Prustasi Pekerjaan Berhenti Pembubaran Ini Akan Masuk Ke Periode Pilihan Dengan Pengaruh Keluarga Juga Suami Istri Mendukung Single Janda Atau 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 Mendukung Ke Periode Pilihan Lalu Muncullah Pilihan Yaitu Identifikasi Kesempatan Usaha Yang Mana Dipengaruhi Dukungan Finansial Uangnya Mana Modal Pribadi Keluarga Modal Teman Atau Swasta Institusi Finansial Kredit Supplier Dan Pengaruh Lain Yaitu Dukungan Lingkungan Apa Saja Yaitu Pendidikan Atau Budaya Akunting Hukum DSB Dan Sebagainya Pelayanan Pelayanan Pembekalan Dari Pemerintah Pekerja Transportasi Dan Sebagainya Iklim Kewirausahaan Lalu Dari Sini Akumulasi Semuanya Ini Menjadi Terbit Yaitu Usaha Akan Baru Dimulai Nah Inilah Proses Menjadi Enter Trainer Nah Keuntungan Berwirausaha Atau Wirausaha Itu Pertama Yaitu Harga Diri Meningkat Ya Dalam Berwirausaha Seperti Disegani Dan Dihormati Karena Dia Sebagai Owner Atau Pemilik Perusahaan Tersebut Dia Mungkin Dianggap Sebagai Boss Disegani Karena Dialah Yang Memimpin Atau Memiliki Perusahaan Yang Kedua Memperoleh Penghasilan Untuk Diri Sendiri Jadi Penghasilan Yang Dapat Untuk Diri Sendiri Bukan Untuk Orang Lain Kalau Biasanya Kalau Pekerja Kan Bekerja Untuk Orang Lain Lalu Diupah Kemudian Kemudian Ketiga Ide Ide Motivasi Yang Timbul Untuk Maju Itu Lebih Besar Ide Kreatif Inovatif Motivasinya Sehingga Untuk Maju Lebih Besar Dan Lebih Lebih Lagi Kemudian Masa Depan Yang Lebih Cerah Dan Tidak Tergantung Kepada Orang Lain Ini Sangat Penting Sekali Karena Berpikir Hidupku Adalah Karena Aku Sendiri Bukan Orang Lain Yang Nah Sebagai Boss Dan Memiliki Anak Buah Jadi Disini Dia Sebagai Owner Sebagai Pemilik Mungkin Sebagai Boss Sebagai Pemimpin Atau Sebagai Manager Dan Dia Membawahi Beberapa Orang Sebagai Anak Buah Ini Dalam Berwira Usaha Nah Apabila Menjadi Seorang Penggawai Bedanya Disini Dia Dibutuhkan Kepandayan Memiliki Batas IPK Dan Persyaratannya Kemudian Harus Mengikuti Dan Lulus Tes Kemudian Pandai Bergaul Berpenampilan Menarik Memiliki Koneksi Atau Referensi Tertentu Pembayaran Yang Ilegal Dalam Jumlah Tertentu Sampai Puluhan Juta Rupiah Bisa Saja Ya Perkembangan Penghasilan Yang Nah Nah Lanjut Lagi Lagi Kita Masuk Realita Kehidupan Manusia Nah Ini Banyak Orang Yang Harus Memeras Keringat Dan Membanting Tulang Ini adalah Hal yang Kronologis Dari Pagi Hingga Petang Pagi Petang Mulai Dari Anggap Jam Tujuh Ada Yang Jam Enam Atau Jam Lima Subuh Tergantung Berjalan Hari Sampai Petang Sore Jam Tujuh Belas Bahkan Larut Malam Berarti Jam Dua Dua Jam Dua Tiga Larut Malam Hanya Sekedar Untuk Memenuhi Hajat Hidupnya Di Hari Itu Jadi Disini Teman Teman Ada Hal Lagi Yaitu Ada Orang Yang Bekerja Dalam Rontang Waktu Yang Begitu Singkat Ini Kita Bercerita Tentang Wira Usaha Dengan Beban Kerja Yang Begitu Ringan Enak Nyaman Dan Menyenangkan Disini Namun Mengasihkan Uang Yang Sangat Banyak Bahkan Berlimpah Yang Bisa Dipakai Memenuhi Kebutuhannya Hingga Berbulan Bulan Lamanya Disini Penting Maka Sebagai Kira-kira Asumsi Yang mana Yang dipilih Apakah Yang kuning Itu sebagai Kerja Keras Atau Yang berwarna Hijau Kerja Cerdas Pilih Kira-kira Dalam Realita Ini Biasanya Teman-teman Melihat Yang mana Yang oke Jadi disini Teman-teman Bisa melihat Nah Gara-gara Itu Maka Kita Dihadapkan Dua Pilihan Tadi Pilih Mana Apakah Kaya Atau Miskin Karena Dengan Kerja Cerdas Mungkin Menjadi Kaya Mungkin Kerja Keras Mungkin Hanya Tetap Seperti Itu Saja Atau Dalam Posisi Miskin Nah Kerja Keras Disini Pertama Mengandalkan Kekuatan Tubuh Otot Untuk Mendapatkan Penghasilan Hasil Kerja Sesuai Dengan Kekuatan Yang Disumbangkan Otot Kapasitas Dan Jam Kerja Ini Biasanya Perjadi Pada Kuli Buru Karyawan Swasta Pegawai Negeri Guru Dosen Dan Lain Lain Dia Bekerja Untuk Orang Lain Mungkin Saja Hidupnya Miskin Pas Pas Walaupun Dia Seorang Dosen Seorang Guru Pegawai Negeri Atau Bahkan Kuli Atau Buru Mungkin Saja Penghasilannya Pas Pas Awal Bulan Memiliki Uang Dapat Gaji Kemudian Akan Perlahan Menurun 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 Di Akhir Bulan Dan Mungkin Saja Ada Sisa Sedikit Atau Habis Lalu Di Awal Bulan Nanti Isi Lagi Pakai Lagi Turun Lagi Isi Lagi Pakai Lagi Itu Sebuah Siklus Kemudian Sedikit Atau Bahkan Tidak Punya Waktu Luang Untuk Kegiatan Hanya Fokus Bekerja Bekerja Dan Bekerja Jadi Itu Kesehariannya Lalu Sangat Dibatasi Oleh Waktu Dan Tempat Jadi Bekerja Di Tempat Tersebut Mulai Pagi Sampai Sore Waktu Tempat Disitu Situ Saja Dan Memang Di Outdoor Atau Indoor Outdoor Berarti Bisa Di Tempat Itu Situ Kalau Indoor Itu Di Kantor Itu Saja Tidak Kemana Mana Seharian Nah Beda Lagi Dengan Mindset Kerja Cerdas Kerja Cerdas Ini Mengandalkan Otak Dan Kecerdasannya Untuk Dapatkan Penghasilan Hasil Kerja Tidak Terbatasi Oleh Kapasitas Dan Jam Kerja Kemudian Pemilik Perusahaan Dan Yayasan Dia Adalah Posisinya Seperti Itu Hidupnya Kaya Bergelimang Uang Atau Harta Karena Orang Yang Bekerja Sebagai Karyawan Itu Adalah Orang Yang Bekerja Untuk Menghasilkan Uang Bagi Dia Jadi Dia Memberi Upah Sementara Hasil Yang Dihasilkan Itu Lebih Besar Dari Upah Yang Diberikan Kemudian Punya Banyak Waktu Luang Untuk Kegiatan Sosial Dan Amal Jadi Penting Disini Tergantung Dari Tiap Orangnya Jadi Makanya Seperti Pengusaha Sukses Seperti Bill Gatt Dia Lebih Banyak Kegiatan Sosial Dan Amal Dia Misalnya Menyumbangkan Mendonasikan Uangnya Untuk Kegiatan Kegiatan Amal Itu Bill Gatt Dan Dia Santai Di Rumah Bisa Berjalan Jalan Kemana Mana Tidak Dibatasi Apapun Karena Dia Tidak Bekerja Karena Yang Bekerja Itu Adalah Karyawannya Bukan Dia Yang Bekerja Jadi Tidak Dibatasi Oleh Waktu Dan Tempat Jadi Dia Dimana Berada Bisa Saja Muntah Mungkin Dia Di Amerika Atau Di Europa Bisa Di Asia Si Bill Gatt Tadi Lalu Lanjut Bagaimana Menumbuhkan Jiwa Wira Usaha Ada Hal Yang Menumbuhkan Jiwa Wira Usaha Beberapa Hal Yang Pertama Komitmen Pribadi Yang Kedua Lingkungan Pergaulan Kondusif Pendidikan Dan Pelatihan Keadaan Terpaksa Dan Yang Kelima Proses Berkelanjutan Lima Hal Yang Dapat Menumbuhkan Jiwa Wira Usaha Dalam Diri Kita Kita Mulai Menumbuhkan Mental Wira Usaha Tadi Dengan Yang Pertama Melalui Komitmen Pribadi Disini Jiwa Wira Usaha Ditandai Dengan Komitmen Pribadi Untuk Dapat Mandiri Mencapai Sesuatu Yang Diinginkan Menghindari Ketergantungan Pada Orang Lain Agar Lebih Produktif Dan Untuk Memaksimalkan Potensi Diri Selanjutnya Kita Dapat Memprogram Ulang Diri Untuk Sukses Melalui Deklarasi Tertulis Bahwa Pikiran Perasaan Pucapan Dan Tindakan Akan Selalu Diperbaiki Ke arah Yang Lebih Baik Untuk Mendapatkan Sukses Dalam Berwira Usaha Yang Kedua Yaitu Melalui Lingkungan Dan Pergaulan Yang Kondusif Disini Dorangan Untuk Menumbuhkan Jiwa Wira Usaha Disini Berasal Dari Lingkungan Pergaulan Teman Family Jadi Disini Penting Sekali Dalam Hal Menumbuhkan Jadi Mereka Dapat Berdiskusi Dengan Kita Tentang Ide Wira Usaha Masalah Yang Dihadapi Dan Cara Mengatasinya Penting Sekali Lalu Mempunyai Semangat Atau Kemampuan Dan Pikiran Untuk Menaklukkan Cara Berpikir Yang Lamban Dan Malas Penting Sekali Dalam Menumbuhkan Mental Wira Usaha Selan Selanjutnya Yang Nomor Selanjutnya Yaitu Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Disini Nah Dengan Cara Ini Maka Menumbuhkan Mental Wirausaha Lebih Mudah Yaitu Adanya Keberanian Untuk Membentuk Jiwa Wirausaha Yang Didorong Oleh Guru Atau Dosen Di Sekolah Atau Lembaga Pendidikan Atau Di Kampus Jadi Mereka Memberikan Mata Kuliah Kewirausahaan Yang Praktis Dan Menarik Sehingga Membangkitkan Minat Siswa Atau Mahasiswa Untuk Berwirausaha Terlebih Lagi Dengan Melihat Atau Membaca Buku Buku Yang Diterbitkan Dalam Hal Pencerahan Dari Si Penulis Ini Akan Lebih Mudah Lagi Selanjutnya Yang Keempat Itu Adalah Yaitu Karena Keadaan Terpaksa Tadi Ini Akan Menumbulkan Kewirausahaan Jadi Banyak Orang Yang Sukses Itu Di Awalnya Karena Dipaksa Oleh Keadaan Mungkin Pada Awalnya Tujuannya Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhannya Saja Tapi Kenyataannya Ternyata Memberikan Apa Namanya Pas Income Yang Lebih Banyak Sehingga Dia Akan Melanjutkan Dan Terus Melanjutkan Usahanya Tadi Tetapi Disini Karena Usahanya Yang Keras Disini Penting Tidak Gampang Menyerah Dan Berdasar Sehingga Akhirnya Menjadi Wirausahaan Sukses Jadi Disini Karena Keterpaksaan Lanjut Lagi Disini Yang Selanjutnya Yang Kelima Yaitu Melalui Proses Berkelanjutan Dalam Dalam Hal Hal Ini Dimulai Lagi Dengan Belajar Kemudian Berlatih Bertindak Sukses Berkelanjutan Jadi Menumbuhkan Mental Disini Sangat Mudah Lalu Karena Adanya Proses Dini Bertahap Disini Dimulai Dari Belajar Berlatih Diri Melalui Tindakan Dan Akan Menuju Kesuksesan Yang Berkelanjutan Dalam Birausaha Jadi Puncaknya Adalah Kesuksesan Nah Kira-kira Itu Saja Teman-teman Materi Kewirausahaan Yang Kita Bahas Kali Ini Di Pertemuan Perkulian Kali Ini Yaitu Mulai Dari Reaktif Kemudian Pemimpin Manager Kemudian Mental Berwirausaha Dan Menumbuhkan Cara Berwirausaha Karyawan Kemudian Apa Namanya Wirausaha Perbedaannya Dan Dampak Dari Wirausaha Serta Hal Kesenjangan Yang Terjadi Di Indonesia Oke Itu Kira-kira Teman-teman Semoga Bermanfaat Selamat Belajar Selamat Bermulai Wirausaha Saya Amat Lep Amit Sampai Jumpa Bye 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 Sampai Bermulai Bermulai Terima kasih.